Pemerintah kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar musyawarah perencanaan RKPD tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari musyawarah yang dilakukan tiap kecamatan yang ada di Makassar. Aspirasi dari setiap kecamatan akan ditetapkan untuk RKPD 2024. Selain itu, DPRD memaparkan telah menerima 650 usulan dari berbagai fraksi yang ada. Hari ini kita melaksanakan musyambang adalah puncak dari seluruh kegiatan yang diawali dari tingkat kelurahan, musyambang kelurahan, kecamatan dan hari ini kita musyambang untuk tingkat kota. Berbagai masukan termasuk dari pokir, tadi dari ada masyarakat tadi juga dari pokir-pokir dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR Andi Sohada. Nah dari sini, maka selanjutnya akan disimpulkan dalam RKPD. RKPD itu menghimpun dari seluruh musyambang, terpasuk RPJM, RPJM D kota Makassar yang isinya adalah visi-misi wali kota dan wakil wali kota. Untuk pelaksanaan 2024 nantinya. Sementara itu musyawara perencanaan pembangunan kali ini fokus pada bidang ekonomi, kesehatan, pembangunan berkelanjutan dan sumber daya manusia. Pemberian penghargaan terhadap SKPD, tadi ada delapan SKPD yang kita anggap itu terbaik dalam dokumen perencanaan. Kemudian kemarin itu dinilai oleh tim, ada dari provinsi, ada dari NGO dan ada dari tim ahli juga, itu kita undang, memberikan presentasi. Tentunya indikatornya adalah seberapa jauh mereka merealisasikan program 2022 kemarin, kemudian bagaimana kaitan dokumen perencanaan mereka sudah lakukan dengan RPJM D, dengan visi-visi pemerintah kota Makassar untuk 2021-2026. Memang ini kali pertama kita lakukan, tetapi mungkin tahun depan kita akan memperbaiki rewardnya, karena tahun ini belum ada reward yang kita berikan. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan pembangunan daerah atau perencanaan pembangunan daerah kepada seluruh SKPD, ini menergeri SKPD untuk semakin memperintoskan pembangunan kita. Dia tidak melihat lagi kepada ego-ego sektoral, dia semakin mengkedepankan RPJM D ke depannya. Musyawara perencanaan RPJM D, 2024 ini sesuai dengan kinerja pemerintah untuk menyiapkan Makassar menjadi kota tangguh. Ya, Saudara Musrembang RPJM D, 2024, 2024 tengah berlangsung dan pada Musrembang RPJM D, 2024 ini sebelumnya telah dilaksanakan Musrembang tingkat kecamatan sekota Makassar yang menyerap aspirasi dan juga masukan dari berbagai masyarakat begitu. Sesuai dengan tema Makassar menuju Resilience City dengan pertumbuhan yang inklusif, pokok pembahasan pada Musrembang Kota Makassar RKPD 2024 kali ini ialah berfokus pada penguatan SDM, transportasi, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Tentunya melalui Musrembang RKPD Kota Makassar 2024 ini bukan hanya dianggap sebagai anggeda tahunan saja, tetapi bisa direalisasikan berdasarkan anggaran dan juga prioritas kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Kufran Lamataha, Arief Dirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.